Intro Sejak dibuka untuk umum mulai 4 Mei 2024, antusias masyarakat yang berkunjung ke Gedung Pakuan Bandung begitu tinggi. Gedung yang sebelumnya merupakan rumah Dinas Gubernur Jabar, kini menjadi tempat wisata khususnya hari Sabtu dan Minggu. Gedung Pakuan yang sebelumnya merupakan rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, kini menjadi tujuan wisata baru bagi masyarakat khususnya hari Sabtu dan Minggu. Sejak dibuka untuk umum mulai 4 Mei 2024, antusias masyarakat yang berkunjung ke Gedung Pakuan Bandung begitu tinggi. Untuk bisa berkunjung ke Gedung Pakuan ini, masyarakat bisa mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi Sapa Warga. Hal ini dilakukan karena alasan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Di Gedung Pakuan ini, masyarakat bisa melihat langsung ruang kerja gubernur, ruang istirahat bagi presiden dan wakil presiden, serta ruang sejarah yang memperlihatkan foto gubernur pertama hingga saat ini. Menurut Staf Biro Adpim Pemprov Jabar, Mutia Bella dibukanya Gedung Pakuan untuk Umum merupakan instruksi pejabat gubernur dengan tujuan ingin berbagi keindahan arsitektur yang ada di rumah Dinas Gubernur yang bersejarah ini. Jadi untuk Pemprov Jawa Barat ini memang sengaja membuka untuk masyarakat umum, karena untuk berbagi keindahan arsitektur yang ada di Gedung Pakuan ini. Karena kan Gedung Pakuan penuh sejarah, jadi makanya Pemprov Jabar membuka ngajak ke Pakuan. Untuk masyarakat Indonesia ataupun wargi Jawa Barat, kalau misalnya mau ngajak ke Pakuan, bisa langsung aja install aplikasi Sapa Warga. Nah, kalau sudah install aplikasi Sapa Warga, di situ ada menu ke Gedung Pakuan. Jadi langsung diklik aja, nanti bisa isi data diri di sana. Nah, itu dibuka setiap hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Untuk satu swotnya itu memang kita kuatakan untuk satu sesi 80 orang, jadi satu harinya itu 80 dan 80 jadi 160. Jadi untuk satu harinya 160 orang, dan untuk ngajak ke Pakuan ini dibuka setiap Sabtu dan juga hari ini. Nah, untuk biayanya sendiri, tentunya tidak dibungut biaya apapun untuk ngajak ke Pakuan. Jadi masyarakat Indonesia ataupun wargi Jawa Barat, bisa langsung ke sini aja, hanya dengan reservasi di aplikasi Sapa Warga. Ketika begitu Gedung Pakuan atau rumah dinas gubernur dibuka, perasaan saya sangat senang sekali, karena yang pertama saya ingin lebih mengetahui, bagaimana isi ruang gedung Pakuan, khususnya ruang kerja gubernurnya itu sendiri. Kemudian bisa juga menambah edukasi terhadap warga sekitar untuk lebih mencintai di daerah-daerah seperti ini, di Bandung, khususnya di gedung Pakuan. Dan juga menambah wawasan juga, dan juga ya plusnya mungkin sebagai hiburan warga tentunya. Supaya masyarakat Bandung kan tahu di sini, khususnya Bandung, rumahnya kan Jawa Barat. Jadi mengetahuin, oh begini rumah yang punya Jawa Barat satu ini dia. Untuk pengunjung gedung Pakuan ini dibagi dua sesi, mulai dari pukul 9 hingga pukul 15, dan pengunjung dibatasi hingga 180 pengunjung. Bagi pengunjung akan disediakan tour guide untuk mengarahkan pengunjung. Gedung Pakuan dibangun di era kolonial Belanda pada tahun 1864 hingga 1967 pada masa gubernur Jenderal Pahut. Gedung yang berlokasi di Jalan Cicendo nomor satu ini pernah dijadikan tempat beristirahat tokoh penting dunia pada saat berlangsungnya konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!